Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah suratana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal Ini hari apa ini? Hari Kamis Tanggal 3 Oktober 2013 saya berterani InsyaAllah Sebentar lagi akan sampai di Halim Soekarno-Jakarta Dan langsung rapat Dengan tim serta Dengan keluarga Fadal Al-Fadar Bajide Mudah-mudahan Sore ini nanti Fadal bisa ikut Karena sudah mulai membaik Dari kesehatannya yang agak sedikit Terganggu kemarin dan data-data Saya ingin sampaikan Bahwa besok InsyaAllah Fadal Al-Fadar Bajide Akan hadir Di permintaan klarifikasi Dari pihak progres Metro Jakarta Selatan Pada pukul 14 WIB Waktu Indonesia bagian parah Saya bersama dengan tim Akan mendampingi Sudara Fadal Yang kedua Saya juga Banyak mendapat Pemerintah Wondery Media Besok akan banyak yang live Termasuk TV Berita Saya appreciate Terima kasih Atas kepedulian Rekar-rekan media cetak Elektronik Baik Berita Entertainment Maupun Dari Berita 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 atau News Yang khusus Terkait dengan Buku Dan Kemudian Besok ada rencana Salah satu TV Berita Duga akan main Dan saya akan Ungkap semua Kemudian Ada satu hal Yang agak Membuat saya geli ya Karena hari ini Katanya NM Membuat laporan Saya ketawa Harusnya Yang laporkan itu saya Dan sudah sangat banyak Banyak tadi Sudah ada lagi Kita kumpul Dan saya Tidak mau bilang Apakah NM Sudah saya laporkan Atau belum Tapi yang pasti Tunggu saja Nanti akan ada Prosesnya Dan baru anda Yang kedua Hari ini tadi Diceruk itu Itu sudah ada Yang ketiga Kami memang Mengirim surat Ke Bapak Kapolri Ke Bapak Ilwasu Ke Bapak Kabaristri Ke Bapak Kadifropa Ke Bapak Kalawas Ke Bapak Kapolda Metro Jaya Ke Bapak Ilwas Kapolda Metro Jaya Ke Kabin Kapolda Metro Jaya Dan ke Bapak Kapolres Metro Jakarta Bahkan saya sudah Cettingan WA dengan Maksudnya Untuk memberitahu Surat Apa maksud Surat dimaksud Adalah Mohon atensi Dan Perlindungan hukum Perlindungan hukum Bukan berarti kita merasa Bahwa klien kita Di hukum Di intimidasi hukum Mohon atensi Untuk penyiripatian Dan Jangan sampai Ada pembelokan hukum Saya menandatangani Bahwa Wakil Kosa hukum Gunanya apa Untuk mengawal Jangan sampai Ada pembelokan hukum Kenapa Karena saya Tahu Polri hari ini Pasti Presisi Kemudian Ada yang Ngoment NM Kemudian Mulai Perasakan Macam Baik-baik Titingan Saya mengatakan Dengan Coolnya Saudara NM Menimbulkan Multitapsir Banyak Tapsiran Banyak Tengah 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 Bisa Jadi Merasakan Bisa Jadi Apa Itu Bisa Jadi Terasakan Bisa Jadi Bisa Bukan Menuduh Sedangkan Anda Barang Bukti Yang Sudah Saya Kirimkan Itu Bertambah Terus Untuk Melaporkan Anda Kenapa Anda Usik Saya Ada Ada Pengacara Yang Lagi Bahasa Bahas Ada Yang Dia Mantan Klien Saya Saya Heram Nengok Kalian Kalau Kalian Memang Tengah Kalian Kasus Kenapa Saya Jadi Pengacara Kemarin Diminta Pendapat Oleh Beberapa TV Kasus Tengah 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 Berangkali Itu Saja Nanti Saya Akan Update Lagi Bagaimana Dengan Kondisi Klien Kami Dan Insya Allah Kita Sangat Siap Menghadapi Pemiksaan Esok Tanggal 4 Oktober 2024 Kukul 6 14 22 Di Polres Metro Jalan Tersantan Silahkan Datang Dan Mohon Bapak Kapoli Sesetan Jajaran Kompon Orang Saudara And Emperor Kami Saudara Fadil Al-Fajar Bajit Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Selamat Sejahtera